Kita come on! Kalau kita berkunjung ke wilayah Timur Tengah, biasanya roti kayak gini nih yang bakal lebih banyak kita jumpai. Biasa disebut dengan hubus atau roti pita. Roti ini punya ciri bulat lebar dan rasanya tawar. Di Dubai, roti hubus disajikan dalam bentuk syawarma. Bentuknya sih mirip kayak kebab. Isi roti dengan potongan daging kambing, sapi, atau kalkun. Jangan lupa tambahan sayur dan saus. Wah kayak apa ya membuat roti hubus ini? Yuk unyel aja ke pabriknya langsung deh, kita come on! Seperti membuat roti pada umumnya, siapkan dulu bahan adonan. Terdiri dari gula, pengembang, tepung terigu, dan air. Campur semua bahan dalam tangki berkapasitas ratusan kilogram ini. Aduk sampai tercampur rata. Kira-kira 15 menit, adonan sudah mulai kalis nih. Selanjutnya, pindahkan ke tangki penampung. Oh iya, dari adonan ini bisa menghasilkan 100 bungkus roti loh. Adonan akan keluar melalui mesin cetak potong. Tuh lihat hasilnya, otomatis terpotong bulat-bulat seberat 30 gram. Dengan bantuan ban berjalan, adonan roti menuju ke tahap pemipihan. Secara otomatis, mesin akan giling potongan adonan. Taraaa! Langsung berubah tipis dan lebar. Mesin bekerja sangat cepat. Setiap menitnya bisa menggiling puluhan roti loh. Ayo terus, jalan lagi. Yuk kita giling lagi. Adonan roti berubah menjadi lebih tipis dan lebar. Kira-kira berdiameter kurang lebih 20 cm. Tanpa tersentuh tangan manusia, roti akan diantar ban berjalan menuju pembakaran. Disinilah proses unik membuat roti khas Timur Tengah. Suhu api pembakaran mencapai 640 derajat celcius. Wih panas banget tuh. Makanya waktu bakar roti hanya 10 detik saja. Yuhuu, roti yang sudah matang siap diangin-anginkan nih. Alias diturunkan suhunya biar roti dingin. Roti Arab di sini punya dua ukuran. Untuk kemasan roti kecil, perbungkus isi 4 keping roti. Keduanya bisa awet selama 3 hari. Kalau disimpan dalam lemari es, bisa awet sampai 1 bulan loh. Penjualannya gak cuma di Dubai saja. Tapi juga sudah ke Abu Dhabi, Libanon, dan Kuwait. Di negara Timur Tengah, roti ini bisa dinikmati bersama kuah kari atau gulai.